Sekarang kita sudah sampai di Desa Cimaningtin, Pecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Ini rekomendasi buat teman-teman yang suka. Sekarang kita lagi ada seputaran Jatinunggal. Tujuan kita sekarang mau ke Desa Cimaningtin. Jadi kalau dari petunjuk arah situ, Cimaningtin kiri. Jadi Cimaningtin adalah desa paling ujung di Jatinunggal ini, Kecamatan Jatinunggal. Yang berbatasan dengan Majalengkak. Seperti apa nanti perjalanannya? Seperti apa kondisi desanya? Kita saksikan teruskan perjalanan kita ini. Jadi ini seperti ruko-ruko ya. Jadi kalau dari petunjuk arah kita belok kiri kan. Menuju Desa Cimaningtin. Desa paling ujung di Kecamatan Jatinunggal, Sumedang. Yang berbatasan dengan Majalengkak. Estimasi perjalanan ke arah Cimaningtin itu sekitar 20 kilo ya. Ditempuh dengan sekitar 1 jam. Kita sudah masuk ke Kecamatan Jatinunggal. Kecamatan Jatinunggal. Ke Kecamatan Jatinunggal. Bahaya tadi sekarang kita masuk ke desa Cipendui. Sebelum masuk ke desa Cimaningtin. Ini suasana desanya masih sangat rapih. Asri, adem. Karena ditunjang ini cuaca sedang nano-nano. Sebentar mendung, sebentar cerah. Tapi tidak apa, kita nikmati saja kan. Menuju Desa Cimaningtin Jatinunggal kan. Wow. Ini kantor Kecamatan Jatinunggal. Ini kantor Kecamatan Jatinunggal. Desa Cipendui. Ternyata Sumedang keren ya. Ini walaupun sudah dekat-dekat ke perbatasan. Tapi fasilitas infrastruktur keren. Wow. Cipendui Jatinunggal. Kalau ini memang jalan sepertinya jarang dilewati kendaraan besar. Jadi kondisi jalannya lumayan bagus ini. Wow. Ini patung kuda. Jadi kita kanan kalau menunjukkan tujok arah. Dulu saya pernah kesana. Tapi itu jalannya buntuk. Kita cobalah. Sini. Jadi patokannya untuk arah desa itu. Kalau dari petunjuk arah memang sudah jelas. Jadi patung kuda itu salah satu petunjuk arah. Jadi untuk ke Cimantin tinggal belok kanan. Mengambil arah kanan lurus. Saya juga kalau ke arah desa Cimantin ini baru pengalaman pertama. Jadi nanti mohon dimaklum kalau ada salah informasi. Ada kurang informasi yang salah. waduh ini keren banget ya. Ini masih di Cipun. Menuju desa Cimantin. Keren kan ya. Pemanangannya ajib. Itu ke kampung mungkin. Jalan-jalan di seputaran Cipunri menuju desa Cimantin. Jatinunggal, Sumedang. Desa terujung di kecamatan Jatinunggal. Wow. Tapi Alhamdulillah ini jalan bagus. Sumedang keren. Ini sudah mau di ujungnya Sumedang. Tapi jalan keren. Ini kita sudah jauh dari pemukiman. Banda perbukitan. Kalau bisa dilihat dari kamera itu di bawah itu banyak ada bukit. Terus ada rumah-rumah kecil. sawah yang jadi mata pencaharian mereka itu. Mulai terasa panas sudah ada. Karena ini memang ini kan selamat datang di desa Cimantin. Sekarang kita sudah masuk desa Cimantin. Desa Cipunri-nya sudah kita lewati. akses jalan kecil tapi apa aspalnya bagus meski ini adalah daerah yang rawan longsor kalau dari info tadi. Ini bisa dilihat dari aspal yang kita pijak itu ada retak-retak gitu. Ini juga termasuk daerah pergeseran tanah sepertinya. Desa yang asri indah jauh dari kebisingin hanya binatang-binatang hutan yang menemani perjalanan kita kalah. Tuh jadi aspalnya tuh gini nih kalau bisa dilihat tuh retak sepertinya ini desa yang rawan longsor dan pergeseran tanah. Jalannya kecil sih ini kalau dua mobil berpapasan rada harus bekerja keras apalagi kalau bukan orang sini yang belum tahu medan seperti saya. Tuh jalannya itu gini retak nah kalau seperti si Akang tadi mah beberapa tanah ada orang di yuk wow 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 nah kita sekarang sudah masuk ke pengikimannya di desa Cimanintin mudusun apa ya kampung apa ini wow keren kan ujungnya Sumedang saudara-saudaraku jadi di depan kita itu Majaleng Tanjakan Kadut jadi saya pernah kesana dibatasi oleh sungai Cilutung jembatan Cilutung saya pernah menyebrangnya bisa dilihat di video saya yang lain monggo diubek-ubek ini sepertinya bisa jadan jadi kalau di desa-desa itu memakai badan jalan sudah biasa ya kalau ada acara-acara wah Alhamdulillah Cimanintin cerah terbilang panas ini ini jalan ini jalan dari tadi saya perhatikan ini retak-retak seperti ini ini sepertinya itu akibat pergeseran alam wow harus hati-hati kalau bawa mobil ke sini keren woy ini sepertinya bekas longsor kanan kita itu bukit lembah yang lumayan terjang pak orang desa mah ramah-ramah mungkin pulang dari ladang seperti si ibu yang di depan saya ini nih wow gila desanya keren wuh mantap ini memang rada terbilang curam apalagi motor metik seperti saya harus hati-hati wow nyaris ini kecil jalannya dan berkelok-kelok ini harus hati-hati pembatas jalan juga tidak ada kalau seperti saya memang harus hati-hati wow ini ada dusun dusun apa ini wah tidak terlihat ciku kulu wow keren ini jadi buat yang mau nyobain jalur ini patokannya jadi kirisik jati nunggal hati-hati rem hunder anda jati nunggal kirisik jadi tinggal belok kiri kalau dari arah wadau itu tinggal ngikutin jalan utama sudah sampai selamat tentang di ciman nintin nah sekarang sudah kita masuk ke ciman nintin oke jadi alhamdulillah kita sudah sampai palasari ke dunmanik menasi majalangka sampai jatuh dengar desa ciman nintin kita ke desanya dulu ya nanti nanti kita ke desanya dulu deh oke kan ini kantor desa ciman nintin sepertinya dari desa ciman nintin ada enam dosun dosun ciman ciman cikokolo ciwaru palasari kadumalik cipetri oke karena kita mau ke arah yang lain jadi yang ke arah sana itu ke arah majalengka ke arah jembatan cilutung yang saya sebutkan tadi kita sudah sampai di desa ciman nintin kecamatan jatinunggal kebupaten sumedang ini rekomendasi buat teman-teman yang suka ngabolang jadi di bawah kita itu sungai cilutung sepertinya oke turnuhun sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya di acara ngabolang di seputaran desa-desa di jawa barat turnuhun dari desa ciman nintin kecamatan jatinunggal kebupaten sumedang saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya turnuhun kecamatan 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 kecamatan